untuk bikin bolu gula merah super jumbo bahan-bahannya tepung terigu 250 gram gula merah yang warnanya lebih pekat ya warna hitam ini saya pakai 300 gram gula pasir 100 gram jadi tergantung selera kalau teman-teman mau ngurangin gula pasirnya atau gula merahnya boleh tergantung selera ya kalau tidak suka manis boleh dikurangi gulanya telur 8 butir nanti saya bikin ada dua bolu gula merah ya yang 10 telur sama 8 telur saya tidak pakai margarin saya pakai minyak makan ini saya pakai 200 mili karena saya tidak pakai margarin saya beri garam untuk kasih sedikit asin ya biar lebih duri untuk bahan pengembut wangi dan pengembangnya saya pakai ketiga produk ini kalau kalian bikin bolu cake dan kulilan tahun bolu yang kalian buat tidak akan menyusut koko dan tidak kempes ketika keluar dari oven untuk pengembangnya saya pakai baking folder Hercules nah ini mantap banget nih teman-teman kalau kalian pakai pengembang yang mereknya baking folder Hercules bikin bolu ketika mateng bisa mengembang dua kali lipat tidak gampang menyusut dan kempes waktu bolunya mateng ya teman-teman pokok untuk pewanginya penghilang bau dari campuran telur untuk bikin bolu saya pakai diva softener ini pewangi sekaligus pelembut untuk pelembutnya saya pakai sponge 28 sponge 28 ini hampir sama fungsinya SP kalau kita bikin bolu dalam skala banyak biar tidak cepat turun adonannya waktu kita manggang nih adonannya kan banyak kita bikin ya biar adonannya tidak turun bahannya sudah disiapkan semua biar tidak ketinggalan jadi kita prepare semua bahan-bahannya ada di atas meja langsung kita siapkan mesinnya langsung kita mengadon langsung mengadon telurnya langsung saya masukin 8 butir selamanya saya yang ini telurnya sudah saya masukkan semua 8 butir, 2 pasir saya masukkan gula merah yang sudah diiris tipis-tipis ini harus tipis-tipis dipotong-potong jika tidak tipis-tipis nanti tidak hancur gula merahnya ini saya masukkan semua garam setengah sendok makan atau 1 sendok teh ini setengahnya sendok makan ya saya masukkan ini bahan-bahannya saya campur sekaligus kecuali minyaknya terakhir kita masukkan jangan langsung dimasukkan ya nanti bantet baking powder, 1 sendok teh softener diva saya pakai 1 sendok makan spong G28 saya pakai 2 sendok teh ini 1 sendok teh 2 sendok teh ya ini tepung terigu, langsung saya masukkan ini sekaligus kita campur semuanya kecuali minyak makannya terakhir kita campur kalau kita campur di luar nanti bantet jadi langsung kita nyalakan mesinnya kita tutup dulu langsung mengadon saya pakai speed kecepatannya 10 ini biar lebih cepat kalau kalian mengadon pakai mixer tangan waktunya itu paling lama sekitar 15 menit paling cepatnya itu 10 menit biar gulanya mencair kalau misalnya gulanya tidak betul-betul mencair adonan bolunya nanti tidak mau naik dan akhirnya waktu dipanggang bantet kue bolunya ini saya pakai mixer mito lebih cepat ya kalau kita mengadon itu waktunya sekitar 10 menit paling cepat 8 menit ini langsung saya adon pakai kecepatannya 10 ya speed 10 oke mesinnya sudah saya matikan ini sudah cukup 10 menit kita adon langsung kita keluarkan ini teman-teman bisa lihat adonannya betul-betul lembut ya kalau sudah kaku seperti ini ini sudah cukup diadon ini baru kita beri minyak makan beri minyak makannya sedikit demi sedikit jangan semuanya biar adonannya tercampur merata seperti ini ya kalau kalian mau jualan biar lebih hemat bisa pakai minyak makan ini kita beri sedikit demi sedikit jangan sekaligus kita tuang minyak makannya ini kita aduk sampai betul-betul merata sampai ke bawah biar minyaknya yang mengendap ke bawah ikut tercampur jadi diaduk seperti ini harum banget ya harum gula merah kalau belajar sama dapur devita itu tidak ada yang disembunyikan atau yang diskip ya resepnya teman-teman semua terbuka karena devita pengen teman-teman habis lihat tutorialnya langsung bisa ya jadi tidak ada pembohongan publik bisa ya setelah belajar sama devita harus bisa bikin roti sama kek mungkin teman-teman bisa untuk ide jualan ya biar bisa mandiri terus minyaknya saya habiskan saya tuang semuanya ini nanti jadinya jumbo teman-teman dan jadinya besar biar cantik saya ambil adonannya sedikit aja 2 sendok makan seperti ini kita ambil adonannya seperti ini nanti saya mau ukir biar cantik ini sudah tercampur merata kita sisikan dulu biar tidak lengket loyangnya kita olesin pakai margarin seperti ini olesnya jangan tebal-tebal tipis-tipis aja teman-teman harus merata kita oles jangan tidak sampai merata setelah diolesin pakai margarin kita kasih taburan tepung terigu seperti ini ini rahasianya biar tidak lengket bulunya waktu dipanggang keluar dari oven nah ini baru kita catakan seperti ini diratakan ya jangan sampai tidak rata selah rata seperti ini tepung terigunya kita buang jangan sampai tepung terigunya masih bergumpal di loyangnya teman-teman nanti tidak bagus ya kita buang tepung terigunya nah ini sudah selesai terus adonannya kita masukkan semuanya ini setelah kita masukkan seluruhnya di loyang kita hentak-hentakan seperti ini biar gelombung dan anginnya yang terjebak bisa keluar oke ini sudah cukup kita hentakkan teman-teman yang 2 sendok tadi yang saya ambil ini untuk hiasannya saya beri pasta mocha ini saya beri sekitar 1 sendok makan baru kita aduk sampai betul-betul merata bisa pakai pasta coklat atau coklat bubuk juga boleh tergantung selera ini kita aduk sampai betul-betul merata kita masukkan di plastik segitiga seperti ini ya kita masukkan biar kue bolunya kita hias itu kelihatannya cantik kalau kalian juga tidak mau ribet tidak perlu dihias saya ikat ini sudah diikat ya ujungnya kita gunting atau dipotong pakai bisol juga boleh ini langsung kita ukir seperti ini teman-teman tergantung selera waktu kita ukir juga boleh apa aja gambarnya boleh ya diukir aja seperti ini mau diukir apa aja boleh ya teman-teman tergantung kesukaan kalian ini kita ukir biar bolunya itu lebih cantik ini baru kita ukir lagi seperti ini tergantung kreasi kalian mau bentuk apa aja kalau mau diukir juga boleh mau bentuk bunga boleh ya setelah itu kita pakai tusuk gigi pakai lidi juga boleh yang penting bersih ya ini kita langsung bentuk aja seperti ini kita bentuk seperti ini biar cantik tergantung tergantung selera teman-teman ya kreasi kalian masing-masing apa aja boleh nah ini sudah jadi cantik ya ini langsung kita panggang kita panaskan dulu opennya 10 menit setelah itu baru kita masukin kue bolunya ini sudah dipanaskan ini 10 menit opennya kita panaskan langsung kita panggang kue bolu gula merahnya ya pakai api atas dulu biar tidak bantet ya kalau pakai api awa nanti di atasnya bantet ini kita panggang kurang dari 45 menit nanti kita panggang dulu sekitar 20 menit baru nanti kita pindahkan api bawah ini langsung kita panggang kita tutup bolunya ini sudah mantang kita keluarkan ini bolunya besar sekali bolunya langsung dikeluarkan biar lebih gampang cara ngeluarin kalian pakai rak pendingin seperti ini ini ya ini biar bolunya tidak rusak terus kita balik ya seperti ini ini kepenuhan tadi ini teksturnya lembut banget nih guys ya ini yang tumpah-tumpah tadi gak apa-apa cantik sekali bolunya baru ini kita balik ya ini bolunya sudah matang 10 ya bula pasir saya bikin bolu jadulnya gak perlu ribet langsung dicampur semua ya ini pasti mengembang nanti teman-teman jadi gak usah takut tidak mengembang kita mis sekaligus saya tidak mau pakai ribet di face of toner ini saya pakai 1 sendok makan ini oke baking powder hair pules saya pakai 1 sendok teh ini karena ini 10 telur saya tambah lagi sedikit lagi ya sekitar 1 gram ini saya tambahin sedikit lagi brown gaya 28 ini saya pakai ya ini saya pakai 2 sendok 2 sendok teh ya ini saya pakai lagi karena tadi ini kita tambah telur 2 saya kasih lagi sedikit setengahnya dari sendok teh ini ini saya kasih pasta pandan sekitar 1 sendok makan oke ini langsung kita tutup kita mixer ya kurang dari 10 menit kalau pakai mixer mito lebih cepat pakai speed kecepatannya 10 ini sudah cukup di mixer nah adonannya kalau sudah kaku seperti ini adonannya bagus dan pastinya nanti adonannya bisa mengembang tidak menyusut kokoh oke ini langsung saya keluarkan dari mesin ini yang 10 telur ya langsung kita kasih minyak jangan semuanya dituangkan sedikit demi sedikit kita aduk sampai merata harus sampai ke bawah-bawah kita aduk kalau misalnya tidak merata kita aduk sampai ke bawah-bawah nanti bolunya bantut dan pastinya lengket di loyang ya kalau misalnya tidak merata ini harus betul-betul diaduk ini harus betul-betul diaduk ini baru minyaknya saya tuang semuanya diaduk lagi sampai betul-betul merata tercampur jangan sampai masih ada minyaknya begumpal di bawah-bawah ini loyangnya yang sudah kita olesin pakai margarin dan ditaburi tepung terigu biar tidak lengket langsung kita tuang adonannya semua ya ini yang 10 telur ukuran loyangnya 28 cm tingginya 9 cm kita bersihkan pinggir-pinggirnya ini kita bersihkan ya kita hentak-hentakan biar angin sama gelembung tidak terjebak di dalam ini keluar ya sama ini saya ukir juga sama seperti tadi bentuknya kalau teman-teman punya kreasi sendiri mau gambar apa saja juga boleh ya seperti ini ini kita ukir lagi jadi teman-teman tergantung selera ya kalau kalian punya kreativitas jadi teman-teman kalau mau jadi tergantung selera ya teman-teman kalau kalian mau ukirnya beda gambarnya bisa berkreasi berkreasi apa saja boleh habiskan biar tidak mengganti setelah kita ukir kita kasih topping seperti ini kita ukir lagi pakai tusuk gigi pakai lidi juga boleh yang penting bersih biar cantik ini kita ukir lagi sama pertama kita panaskan ovennya 10 menit jika sudah panas ovennya baru kita panggang ini ya biar tidak menyusut adonan roti bolunya kita panggang kita panggang pakai api atas ini itu nanti kita ganti nanti kita ganti api bawah ya baru kita naikin lagi seperti itu ini 45 menit apinya 170 c oke pindahkan api bawah bolunya kita pindahkan di api bawah setelah 25 menit ya kita panggang pakai api atas ini bolunya kelihatannya sudah matang ya biar lebih tahu pasti bolunya sudah matang atau belum ini kita tusuk seperti ini jika masih lengket berarti bolunya belum matang nah ini tidak ada yang lengket ya ini kering tusuk giginya ini bolunya sudah matang seperti itu kita membedakan bolunya belum matang atau sudah matang harus ditusuk pakai tusuk gigi seperti ini nah kalau misalnya tusuk giginya tidak basah tidak bergetah kering berarti bolunya sudah matang ini bolunya besar ya cantik kalau bolu sudah matang itu kelihatannya juga terpisah dari loyangnya ya ada ruang-ruang sedikit teman-teman bisa lihat ini kalau sudah matang bisa kelihatan ya dari loyangnya dia terpisah ya seperti ini biar bolunya tidak rusak kalian harus pakai rak pendingin seperti ini ini langsung kita keluarkan bolunya ini cantik sekali bolunya dadah wow cantik sekali bolunya dan bolunya super jumbo cantik banget ya teman-teman pokok tidak menyusut waktu keluar dari oven ini yang 10 telur yang 8 telur ini bolu gula merah cantik juga ya selamat mencoba teman-teman bikin di rumah ya pakai resep bayi dapur devita langsung dipotong guys ini ini belunya teksturnya betul-betul lembut nih teman-teman ya cantik sekali coba yang kecil ini ya enak banget teksturnya lembut bolunya dan seratnya halus sekarang kita potong yang bolu gula merah ya nih teksturnya juga lembut dan seratnya bagus teman-teman cantik banget oke selamat mencoba bikin di rumah oke teman-teman selamat mencoba selamat mencoba